Intro Halo cucuku, kali ini aku mau buat miso udon dan telur ramen Dengan resep ini kalian bisa bikin miso udon ala restoran di rumah Yuk tonton videonya sampai akhir Ini telur ramennya Putih telurnya kokoh, tapi dalamnya masih setengah matang Buat telur ramennya dulu Didihkan air Masukkan telur Rebus selama 5 menit 1 menit pertama diaduk-aduk kayak gini ya Supaya kuning telurnya tetap di tengah Setelah matang, rendam dengan air es Ini telurnya udah aku kupas ya Sekarang kita buat bumbu rendaman untuk telur ramennya Siapkan setengah gelas air Air hangat ya Tambahkan 4-5 sendok makan kecap asin Tambahkan setengah sendok teh gula Dan setengah sendok teh perasan jeruk lemon atau cuka masak Supaya putih telurnya tetap kokoh Campurkan Lalu masukkan telurnya Ini kita diamkan selama 3 jam minimal Atau lebih enak lagi kita diamkan semalaman Untuk resep ini diperlukan 2 bungkus udon seperti ini Ini aku beli di Hypermat harganya Rp11.000 200 gram tulang ayam untuk kaldu Dan 6 slice daging sapi untuk toppingnya 1 sendok makan miso furusato 1 sendok makan dashi no moto 2 bawang putih dan 1 jempol jahe yang digeprek 6 jamur kuping yang udah diiris-iris 1 sendok teh kecap asin untuk penguat rasa Dan 500 ml air Pasta misonya aku beli di Shopee dengan harga Rp13.000 Nanti aku taruh linknya di bawah ya Di Nomoto-nya juga aku beli di Shopee harga Rp17.000 Nanti aku taruh linknya di bawah Langsung aja kita buat kuah misonya Masukkan air Masukkan juga tulang ayam Masukkan juga bawang putih dan jahe Masak hingga air mengkeru dan keluar kaldu-nya ya Ini minimal masak selama 20 menit Terus saring kuahnya Setelah disaring kita langsung masukkan aja pasta misonya Campurkan merata Tambahkan dashi no moto Ini boleh diganti sama kaldu jamur Tapi tentu aja rasanya beda ya Tambahkan kecap asin sebagai penguat rasa Jangan lupa di cek rasa Kita matangkan toppingnya Ini aku pakai daging slice dan jamur kuping Opsional aja ya sesuai stok yang ada di rumah kamu Boleh pakai baso, baso ikan, atau ayam Jamurnya juga opsional Didihkan air lalu kita masak udonnya Masak selama 2 menit Sambil dipisah-pisahin gini ya udonnya Lalu tiriskan Tinggal kita plating di mangkuk saji Lalu tambahkan bawang daun Yuk kita coba Bismillahirrahmanirrahim Sedap banget Nah ini paling enak juga Ditambahin sama cabai bubuk ya Dan aku bener-bener lupa Sama telur ramennya Udah di plating Udah dipotok Ya sudah lah Ini ya kayak gini penampakannya Hmm yummy Masih sudah menonton videonya sampai akhir See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!